Pena Wasiat Jelit 63. Ketika tiba di tempat yang dijanjikan ternyata Tan Sian Seng sudah datang duluan, dia sedang berdiri sambil bergendong tangan. Cus Yau Hang segera memberi tanda kepada Ong Peng sekalian agar berhenti, sedang dia maju menyongsong seorang diri. Tan Sian Seng masih berdiri bergendong tangan, wajahnya menghadap ke ufuk timur, di mana setitik cahaya merah baru saja muncul. Sambil berhenti berjalan dan menjuracus Yau Hang menegur. Kedatanganku tidak terlalu terlambat bukan? Yee, masih untung, sudah mengambil keputusan. Sulit untuk diputuskan. Oh, mengapa? Satu pihak adalah hubungan darah daging, di lain pihak adalah keadilan serta kebenaran bagi umat persilatan, bagaimana mungkin aku dapat mengambil keputusan di dalam waktu yang amat singkat ini? Tan Sian Seng tertawa. Cus Yau Hang, setiap perubahan yang drastis dari setiap masalah besar memang pasti disertai oleh penderitaan, asal kau dapat meronta dan melepaskan diri dari penderitaan tersebut, aku yakin kau bisa mengambil keputusan dengan cepat sebab keputusannya berada di tanganmu sendiri. Apakah tak bisa memberi waktu yang lebih banyak lagi bagiku untuk berpikir? Tidak bisa, keluarga Cu tiga generasi sedang menantikan keputusan darimu. Apakah kau dapat menyampaikan keputusanku ini keluar dari tempat ini? Mendadak Tan Sian Seng membalikan badannya menghadap ke arah Cus Yau Hang, kemudian ujarnya dengan suara dingin. Di atas puncak bukit sana menanti seekor burung merpati yang akan membawa keputusanmu, asalku beri tanda dengan ula pantangan, maka burung merpati tersebut akan segera terlepas dari sangkarnya dan terbang di angkasa, aku rasa kau pun mengerti dengan jelas sehingga tak usah ku jelaskan lebih jauh. Paling baik bila bersedia menerangkan sampai sejelas-jelasnya. Oh, dua-oh. Kami telah mengambil keputusan untuk tidak masuk ke dalam perangkapmu, maka sebelum kemari, kami telah mempersiapkan selembar surat perintah pembunuhan yang diikat pada burung merpati tersebut, nasib dari tiga generasi keluarga Cu akan berakhir bila surat perintah tersebut dilepaskan. Seandainya segala sesuatunya menjadi kenyataan, aku dapat membalas dendam dengan menggunakan segenap kekuatan yang kumiliki. Tan Sian Seng segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 bila kakakmu, ayahmu telah mati, tapi mereka masih mempunyai nilai yang tak terhingga bagi dirimu, mengertikah kau? Ucapan tersebut sudah jelas sekali artinya, yakni bila Cu Siao Hang ingin memperoleh kembali mayat tersebut, dia harus membayar dengan harga yang tinggi. Paras muka Cu Siao Hang segera berubah menjadi amat serius, ditatapnya wajah Tan Sian Seng lekat-lekat, sementara wajahnya diliputi kemarahan serta hawa pembunuhan yang berkobar-kobar. Sambil tertawa kembali Tan Sian Seng berkata, Cu Siao Hang, sudah banyak sekali kami menderita kerugian besar di tanganmu, oleh sebab itu bila kami tidak menggunakan care seperti ini, sulit rasanya bagi kami untuk menundukkan dirimu. Apakah kalian tidak merasa care kerja serta tindak tanduk kalian itu cukup kejam? Tan Sian Seng tertawa dingin. Cu Siao Hang, sekarang kami hanya membutuhkan jawabanmu tukasnya ketus. Cu Siao Hang termenung sejenak, lalu ujarnya. Tan Sian Seng, mungkin sekali aku akan menyerah. Bagus sekali sambung Tan Sian Seng cepat, kau akan memperoleh penghargaan dari Toa Sian Seng. Tan Sian Seng, perkataanku belum selesai kuutarakan. Toa Sian Seng telah menurunkan perintah, asal kau bersedia menyerah kepada kami, syarat lainnya bisa kita bicarakan lebih lanjut. Sekarang, aku ingin tahu apakah keluarga Cu kami berada dalam keadaan selamat. Selamat sahut Tan Sian Seng tertawa. Aku ingin mengetahui keselamatan mereka dengan matu kepala sendiri. Soal ini, seharusnya dibuktikan dengan care yang bagaimana. Kata-kata kalian tak bisa dipercaya dengan begitu saja, oleh sebab itu aku ingin membuktikan dengan matu kepalaku sendiri. Cu Siao Hang, aku memahami maksud hatimu itu, sayang sekali kami tak bisa memenuhi kehendak hatimu itu. Itu mah gampang sekali, aku telah memperoleh care lain sebagai pengganti care itu. Bagaimana caramu? Ajaklah ayahku untuk datang kemari berjumpa denganku, asal aku mendengar dari mulutnya sendiri. Bahwa dia sehat semua, aku akan mempercayai perkataan kalian. Tan Sian Seng segera berkerut kening. Untuk melaksanakan hal ini, mungkin harus menunggu sampai sepuluh atau setengah bulan lamanya. Aku bersedia menunggu, paling banter kita hanya menunggu sampai sepuluh hari atau setengah bulan lamanya. Dengan cepatan Sian Seng menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku rasa permintaanmu itu sukar untuk dipenuhi. Aku tahu, kau tak akan bisa mengambil keputusan tentang persoalan ini, lebih baik pergilah minta petunjuk lebih dulu dari Toa Sian Seng. Kalian tidak lebih hanya menginginkan agar aku jangan menampilkan diri serta bermusuhan dengan kalian bukan? Aku dapat menunggu selama 15 hari. Dalam 15 hari ini aku akan menyaksikan segala sesuatunya sambil berpeluk tangan belaka dan tak akan mencampuri urusan siapapun. Apa yang dia katakan sekarang memang kedengarannya bisa diterima dengan akal sehat, untuk sementara waktu Tan Sian Seng tidak berhasil menemukan jawaban yang tepat untuk membantah ucapan mana. Setelah termenung beberapa saat lamanya, dia pun berkata, Saudara Chu, ucapanmu itu memang masuk di akal, tapi aku dapat merasakan bahwa kerjasamamu dengan kami bukan atas dasar kehendak yang tulus, melainkan hanya dipaksakan oleh keadaan. Tak bisa dikatakan sebagai dipaksakan oleh keadaan, sesungguhnya Carrie yang kalian pergunakan itu memang kelewat berat dan lihai. Tan Sian Seng tertawa. Cus Yau Hang berasal dari keluarga sastrawan yang pernah menjadi pembesar, tampaknya kau sangat memperhatikan sekali care penggunaan kata-kata yang tepat. Pada hakikatnya masalah tersebut merupakan dua masalah yang berbeda dan tak bisa dijadikan satu apabila hal ini benar-benar disebabkan oleh tekanan keadaan aku pasti akan mengakuinya secara berterus terang. Tan Sian Seng tertawa lagi. Ditekan keadaan atau dipaksa, benarkah terdapat perbedaan yang begitu besar? Sama sekali berbeda, kalau dipaksa berarti dipaksa oleh kelihayan ilmu silat kalian, kepandaian silat kalian jauh lebih mengungguli diriku, paling tidak hal ini disebabkan ilmu kami masih kalah dengan kepandaian kalian, tapi dipaksa oleh keadaan, hal ini disebabkan care yang licik dan memuakan, ambil contoh tindakan kalian yang menyandara anggota keluarga ku dan menggunakan keselamatan mereka untuk memaksaku tunduk, apalagi kalian pun mengerti kalau keluarga cu kami hanya anggota masyarakat biasa, kecuali aku, tidak ada anggota keluarga cu lainnya yang belajar silat. Paras mukatan Sian Seng berubah menjadi hijau membesi, dengan suara dingin dia berseru. Cu Siaw Hong, tampaknya kau selalu memperhatikan untuk menggunakan kata-kata, namun beberapa patah. Katamu itu benar-benar kau ucapkan dengan nada kelewatan. Bukan kelewatan, melainkan benar-benar merupakan suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Cu Siaw Hong menerangkan dengan suara sedingin salju. Usiamu masih muda namun mulutmu lebih tajam daripada semilu, benar-benar kelewat batas. Cu Siaw Hong segera tertawa. Kau tak lebih hanya menyembunyikan seekor burung merpati di balik ujung pakaian, tapi aku sudah dibikin ketakutan setengah mati, terus terang saja ku katakan kepadamu, benarkah burung merpati yang kau sembunyikan di balik pakaian itu bisa-bisa menyampaikan perintah tersebut keluar dari sini, hingga kini masih sukar untuk diduga sedangkan apakah keluarga cu kami benar-benar berada di bawah kekuasaan kalian juga sulit dikatakan, aku Cu Siaw Hong bukanlah seorang yang latah, aku tak akan mempercayai bualan kalian dengan begitu saja. Berubah hebat paras muka Tan Sian Seng, serunya dengan suara dingin. Cu Siaw Hong, tahukah kau kata yang berbunyi, tinggalah selangkah untuk jalan mundur? Tan Sian Seng, kalau dilihat dari sebutan Sian Sengmu serta keutuhan wajahmu, terus terang saja ku ketahui kalau kau mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di dalam organisasi tersebut, cuma, meski demikian kau pun bukan seorang yang dapat mengambil keputusan. Tentang soal ini, aku sudah menerangkannya semenjak tadi. Itulah sebabnya, dapatkah kau mengambil keputusan atas persoalan yang ku katakan tadi? Aku dapat melepaskan burung merpati untuk menyampaikan kata-katamu tadi. Cu Siaw Hong segera tertawa dingin. Heeh, 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 sekalipun kau dapat mengelabui diriku sekarang, tak mungkin bisa mengelabui diriku terus-menerus. Tan Sian Seng, pergilah dari sini dan minta dulu petunjuk dari Toa Sian Sengmu. Paras muka Tan Sian Seng berubah menjadi amat tak sedap dipandang, dengan suara dingin serunya. Cu Siaw Hong, kau benar-benar seseorang yang sukar diselami perasaannya. Dari mana kau bisa berkata begini? Kau terlalu pintar. Aku hanya tak ingin kelewat dikendalikan dan dipengaruhi saja oleh kebusukan hati kalian. Tan Sian Seng mendengus dingin, katanya kemudian. Kalau begitu kau boleh menanti di sini, secepatnya aku akan memberi jawaban kepadamu. Begitu selesai dia lantas membalikan badan dan melompat pergi dari situ. Gerakan tubuhnya dilakukan dengan kecepatan luar biasa, hanya di dalam 2-3 kali lompatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Dengan langkah lebar Kian Hui Seng maju ke depan, kemudian tegurnya. Saudara, bagaimana hasilnya pembicaraan kalian? Ia tak bisa mengambil keputusan, sekarang sedang menanti perintah dari atasannya. Apakah dia tak memberi tahukan kepadamu sampai kapan baru ada kabar untukmu? Dia bilang jawaban akan diberikan secepatnya. Kalau begitu orang yang dapat mengambil keputusan tersebut mungkin berada di sekitar tempat ini. Mungkin mereka menggunakan. Belum habis dia berbicara, terdengar suara burung merpati terbang di angkasa, seekor burung tampak meluncur ke udara dari puluhan kaki di sebelah depan sana dan terbang menuju ke arah selatan. Oh oh rupanya mereka menggunakan burung merpati untuk meminta petunjuk. Dengan begitu entah berapa waktu yang dibutuhkan lagi, mari kita mencari tempat untuk beristirahat. Saudaraku, agaknya mereka semua telah tiba pula di tempat ini. Benar, tampaknya mereka memang mempunyai hubungan yang erat sekali dengan penawasyat, paling tidak ada sangkut-pautnya dengan kemunculan mereka itu. Yee, kalau dilihat dari keadaannya sekarang, tak bakal salah lagi dugaan kita ini. Andai kata penawasyat yang memimpin organisasi tersebut, kejadian ini barulah merupakan suatu kejadian yang mimpi pun tak pernah disangka orang sambung ngongpeng. Kalau benar demikian, maka dia adalah manusia terbusuk, terlicik dan terkeji di dunia ini seru Kian Hui Seng pula. Dewasa ini kita masih belum berhasil membuktikan apa-apa, lebih baik janganlah sebarangan mengambil kesimpulan. Kong Cu, apa yang harus kita lakukan sekarang tanya Ong Peng kemudian. Paling tidak, kita harus menunggu sampai Tan Sian Seng tersebut datang menyampaikan jawaban. Kong Cu, kau tak dapat turun tangan, apakah kami boleh turun tangan mengusirnya? Oh 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 oh. Jangan cegah Kian Hui Seng, bila kita mengusiknya, bukankah pada akhirnya hutang tersebut akan dilimpahkan kembali ke atas kepala Sia Hong? Setiap kali aku teringat akan kera keji dan munafik yang mereka pergunakan, aku selalu merasa benci, gemas dan mendongkol. Kejadiannya toh sudah berkembang jadi begini, kita tak usah terlalu terburu-buru napsu lagi, dalam keadaan seperti ini, yang kita butuhkan sekarang adalah ketenangan, semakin tenang semakin baik. On Peng segera menenangkan hatinya, kurang lebih seperminum teh kemudian, Tan Sian Seng itu baru tampak berlarian datang kembali. Cus Yau Hong segera maju menyongsong kedatangannya sembari menegur keras. Bagaimana? Sudah ada jawaban? Belum ada, tak mungkin secepat itu. Kemudian setelah tertawa seram, sambungnya lebih jauh. Cus Yau Hong, tahukah kau bahwa kau sedang menyerempet bahaya? Mungkin kau akan memperoleh jawaban yang memuaskan, namun kemungkinan juga akan mendatangkan bencana kematian untuk ayahmu sekeluarga. Bencana kematian? Benar, seandainya mereka beranggapan bahwa permintaan yang kau ajukan itu kelewat batas, kemungkinan besar ayahmu sekeluarga akan ketimpa akibatnya. Tan Sian Seng, terlepas berapa besarkah pengaruh dari organisasi kalian ini, namun yang penting adalah tahu aturan. Bila tidak tahu aturan, lebih baik kita tak usah membicarakan persoalan ini lebih jauh. Cus Yau Hong seru Tan Sian Seng kemudian dengan suara dingin, tahukah kau, berapa besar kesulitanku yang telah kau bawa bagi diriku? Tentang soal ini, aku tidak mengerti. Kalau begitu kau pun tak usah berpikir lagi, akan ku beritahukan kepadamu. Akanku dengarkan dengan seksama. Kau telah menyebabkan aku mendapat teguran dan damperatan yang paling pedas, kau membuat aku merasakan kesulitan yang paling besar sepanjang hidupku. Kalau kau sampai mendapat umpatan atau damperatan, sudah pasti hal ini disebabkan ketidakbecusanmu dalam mengurusi pekerjaan, kau tak mampu menaklukan hatiku sedangkan mengenai kesulitan aku sedikit kurang mengerti. Sebelum tengah hari nanti kami harus membersihkan tempat ini dari setiap orang yang hadir. Sekarang kau tak bisa melakukannya? Ya, karena kau, aku harus berada di sini untuk menantikan jawabanmu itu. Tan Sian Seng, tiada persoalan ini pun kau sama saja tak akan mampu membebaskan daerah di sekitar tempat ini dari kami. Mengapa? Karena tanpa adanya peristiwa ini pun, aku sama saja akan tinggal di sini, bahkan jumlahnya mungkin akan jauh lebih banyak lagi. Cus Yau Hong, orang yang berada di sini tak akan bisa menyaksikan matahari terbenam nanti. Aku paling tidak percaya dengan segala tahayul selak Yan Hui Seng tiba-tiba. Aku akan tetap tinggal di sini untuk mencoba. Kian Hui Seng, aku akan membuktikan hal ini untukmu seru Tan Sian Seng dingin. Mendadak Cus Yau Hong tertawa. Tan Sian Seng, kemunculan penawasyat di dunia persilatan memang bertujuan agar orang lain melihat kemunculannya. Mengapa kami semua tak boleh tinggal di sini? Karena ada sementara persoalan yang tak berboleh terlihat orang lain. Kian Hui Seng segera menghela nafas panjang. Mungkinkah persoalan ini benar-benar ada sangkut kautnya dengan penawasyat? Seperti menjawab, namun bukan jawaban, Tan Sian Seng berkata. Cus Yau Hong, kau pernah berkata tak akan mencampuri persoalan apapun, bukankah demikian? Benar, cuma aku harus menunggu sampai kalian memberikan jaminan sebelumnya, aku tak akan mencampuri persoalan apa saja. Cus Yau Hong, kau harus memahami keadaan sendiri, hal semacam ini akan berakibat masalahnya bertambah kalut. Kau toh sudah berkata, kau pun tak dapat mengambil keputusan, bagaimanapun juga suratmu sudah kau kirimkan, aku percaya kau pun tak akan membantu dengan mengucapkan kata-kata yang enak didengar, bukankah demikian? Cus Yau Hong, kau benar-benar tidak akan memperdulikan keselamatan dari keluargamu. Cus Yau Hong tertawa. Aku akan perhatikan, bahkan memperhatikan dengan serius, bahkan aku pun bersedia menggunakan keselamatan jiwaku sendiri untuk ditukar dengan keselamatan mereka, Cuma aku harus mengetahui latar belakang yang sebenarnya, aku harus melihat dulu mereka, aku tak akan mendengarkan beberapa patah kata kalian dan mempercayainya dengan begitu saja. HMMM. Nampaknya kau tak akan melelahkan air mati sebelum menyaksikan peti mati. Tan Sian Seng ujar Cus Yau Hong dengan serius. Sebelum memperoleh jawaban yang pasti, lebih baik kau menganggap diriku sebagai musuh, aku dapat menggunakan segenap kemampuan yang kumiliki untuk mengganggu kalian sebisa-bisanya. Kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu mati hidup, sekarang, bila tindakanmu kelewat keji, dikemudian hari kau akan bertambahan dengan sejumlah musuh. Cus Yau Hong tertawa dingin. Kau keliru besar katanya, Tan Sian Seng, Kera, Toa Sian Seng menggunakan orang hanya berdasarkan bakat, ilmu silat dan kemampuan yang dimilikinya, semakin tinggi ilmu silat dimiliki seseorang, semakin dihargai orang tersebut. Bila aku bisa memperlihatkan kemampuan bersilatku yang jauh melebih sekarang, dia akan semakin menghargai diriku, berbicara sampai di sini, aku jadi turut memikirkan bagi dirimu. Apa yang kau khawatirkan tentang aku? Walaupun rencana busuk yang memancing orang lain masuk jebakan bukan muncul dari benakmu, tapi hal ini sudah jelas ada sangkut pautnya dengan kau. Oleh karena itu kau lah yang diutus untuk mengadakan pembicaraan denganku, peduli bagaimanapun juga yang jelas hutang ini telah ku catat atas dirimu, seandainya aku tak bisa melewati masalah ini secara menguntungkan, maka kau lah pertama-tama yang akan ku bunuh lebih dulu. Aku peroleh keputusan dari Toa Sian Seng aku pun tak akan tunduk pada perkataanmu. Mendadak Tan Sian Seng mendengahkan kepalanya sambil berpekik sangat aneh. Di tengah pekikan tersebut, tampak dua orang manusia berbaju putih dan dua orang manusia berbaju hitam meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Belum habis suara pekikan tersebut, keempat orang manusia tersebut tiba di samping Tan Sian Seng. Keempat orang itu berdiri sangat rapi, delapan mati mereka yang tajam mengawasi Cus Yau Hang sekalian dengan pandangan dingin. Begitu beradu pandangan dengan keempat orang itu, Cus Yau Hang merasakan hatinya bergetar keras. Dengan pengalaman Qian Hui Seng yang luas pun sewaktu beradu pandangan dengan mereka, hatinya turut bergetar keras. Ternyata sorot metu keempat orang itu sama sekali tidak mirip dengan sorot metu manusia biasa, itulah sinar yang terpancar dari balik kematian, seperti seekor binatang buas yang senang mengincar mangsanya, mendatangkan perasaan yang tak sedap dan bergidik bagi siapa yang melihatnya. Dengan suara lirih Ho Awan segera berbisik. Seng Hang, pernahkah kau menyaksikan manusia seperti ini? Dengan cepat Seng Hang menjeleng. Belum pernah ku jumpai, tapi tampaknya mereka seperti tidak mirip dengan manusia. Cus Yau Hang menghembuskan napas panjang. Tan Sian Seng, mungkinkah mereka yang dimaksudkan sebagai pembunuh-pembunuh kematian? Dan tiba-tiba ia bertanya. Sembari berkata, tangan kanannya menggenggam gagang pedangnya kencang-kencang. Betul Tan Sian Seng mengangguk. Dengan cepat Cus Yau Hang berseru. Seng Hang, Ho Awan, Ong Peng, Tan Heng, kalian berempat segera membentuk barisan untuk menahan serangan musuh. Keempat orang itu segera menggerakkan tubuh masing-masing membentuk sebuah barisan pertahanan. Pelan-pelan Cus Yau Hang mengalihkan sorot matanya mengawasi manusia berbaju putih yang bersenjata pedang itu, kemudian ujarnya lagi. To'ako, lebih baik kita pun berdiri agak dekat sehingga masing-masing bisa saling membantu. Sementara itu Kian Hwi Seng telah menghimpun segenap tenaga dalam yang dimiliki ke atas tangan kanannya yang menggenggam gagang golok, ibaratnya busur yang ditarik kencang-kencang, setiap saat serangan mautnya bisa dilancarkan. Sekalipun begitu, dia toh bergeser juga secara pelan-pelan mendekati Cus Yau Hang. Dengan suara dingin Tan Sian Seng berkata, tiada orang dapat melawan pembunuh-pembunuh kematian, asal mereka sudah turun tangan, maka pertarungan baru berakhir bila salah satu di antaranya telah tewas. Aku dapat menyaksikan hal itu dari sorot maranya, aku pun percaya serangan yang mereka pergunakan ganas sekali tapi mengapa mereka belum juga turun tangan? Mereka sedang menantikan perintahku. Aku mengerti, mereka adalah sekelompok manusia yang telah kehilangan kesadarannya karena itu semua gerak-gerik mereka telah kalian kendalikan. Betul. Kalau begitu mereka adalah manusia-manusia yang tak perlu diajak berbicara lagi. Mendadak dia melancarkan serangan kilat. Cus Yau Hang mengerti saat ini dia sedang berada dalam keadaan yang berbahaya sekali sedang musuh yang harus dihadapi adalah sekelompok manusia yang telah kehilangan. Kesadarannya ibarat pembunuh-pembunuh yang tak berotak tentu saja mereka pun tak bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dunia persilatan. Serangan pedang yang dilancarkan olehnya dilancarkan bagaikan sambaran kilat, hebatnya bukan kepalang. Dua orang pembunuh berbaju putih itu segera menjerit kesakitan dan roboh ke tanah. Benar-benar sebuah serangan yang amat pesat. Reaksi yang dilakukan Tan Sian Seng adalah mundur lima langkah lebih dahulu, kemudian baru memperdengarkan suara pekihkan yang sangat aneh. Dua orang pembunuh berbaju hitam serentak meloloskan goloknya secepat kilat, kemudian maju ke depan sambil melancarkan serangan. Kian Hui Seng menyambut datangnya salah seorang pembunuh berbaju hitam itu, pertarungan pun segera berkobar. Ong Peng, Tan Heng dan Ho Awan Serentak Maju Padong menyambut pembunuh berbaju hitam lainnya. Oleh karena serangan Cus Yau Hang yang sekali serangan berhasil membunuh dua orang pembunuh berbaju putih, hal ini menyebabkan kekuatan yang dimiliki pembunuh-pembunuh kematian tersebut menjadi berkurang setengahnya. Ilmu golok yang Hui Seng lihai sekali, kepandayan tersebut termasuk kepandayan nomor wahid, namun pertarungannya melawan pembunuh berbaju hitam itu berlangsung seimbang dan ia gagal untuk meraih kemenangan dalam waktu singkat. Perubahan ilmu yang digunakan pembunuh berbaju hitam itu sesungguhnya tidak termasuk luar biasa akan tetapi ilmu goloknya sendiri justru memiliki semacam bahaya pembunuhan yang mengerikan hati. Yang paling hebat lagi adalah seringkali tusukan golok yang dilancarkan Kian Hui Seng ternyata disambut pula dengan sebuah bacokan lain tanpa mengindahkan keselamatan jiwa sendiri. Tentu saja Kian Hui Seng dapat membunuh-pembunuh berbaju hitam itu dalam sekali bacokan, tapi serangan balasan dari pembunuh berbaju hitam itu meski belum tentu bisa membinasakan Kian Hui Seng, paling tidak dapat pula membuat Kian Hui Seng menderita luka parah. Ilmu golok yang begitu ganas, serta caranya yang begitu nekat sudah cukup untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari perubahan ilmu goloknya. Setiap kali Kian Hui Seng melancarkan serangan maut dapat mengungguli lawannya, setiap saat pula pihak lawan mengeluarkan jurus serangan beradu jiwa untuk menyambut ancaman. Pertarungan pun berlangsung dalam keadaan begini, ratusan gebrakan sudah lewat, namun belum juga kemenangan bisa ditentukan. Ongpeng sekalian berempat yang bertarung melawan pembunuh berbaju hitam lainnya berlangsung pula dalam keadaan berimbang, untuk sementara waktu menang kalah pun sukar diketahui. Akan tetapi kerjasama dari keempat orang itu dapat dilangsungkan secara amat sempurna, setiap kali mereka membendung serangan golok dari pembunuh berbaju hitam yang teramat ganas dan berbahaya itu. Tetapi, sistem pertarungan yang begitu nekat dari musuhnya serta jurus-jurus adu jiwa yang setiap kali digunakan membuat keempat orang itu kerepotan juga untuk berusaha menaklukannya. Cu Xiaohang mengikuti jalannya pertarungan itu dari sisi arna, mendadak ia berkata dingin. Inikah pembunuh-pembunuh kematian yang kalian andalkan untuk menghadapi umat persilatan? Cu Kok Bu Seng, golok lewat tanpa suara, Kian Hui Seng saja tak lebih hanya mampu bertarung seimbang dan sama kekuatan semacam ini masih belum cukup tangguh. Padahal mereka mempunyai banyak titik kelemahan asal ku tunjukkan satu dua tempat kepada mereka maka dengan cepat mereka dapat terluka di tangan Kian Hui Seng Tai Hiap. Saudara Cu, masa kau mempunyai kemampuan sehebat itu setutan Sian Seng tidak percaya. Kau boleh saja tak percaya, tapi aku dapat segera membuktikannya untukmu. Setelah berhenti sejenak dia menyambung. To Ako, lancarkan serangan ke tengah jalan dan hadang tangan kanannya yang menggenggam golok. Sementara itu Kian Hui Seng sedang memutar rotak untuk mencari akal bagaimana caranya di dalam pertarungan yang sedang berlangsung menaklukan lawannya. Dalam pertarungan tadi dalam waktu singkat dia sudah menemukan 28 macam kera untuk menaklukan lawan akan tetapi tak satupun dari kera-kera tersebut yang bisa dipakai untuk menaklukan pembunuh nekat yang tidak memperdulikan mati hidup sendiri itu. Ucapan Cu Siao Hang sekarang segera menyadarkan kembali dirinya akan hal tersebut. Sementara itu si pembunuh berbaju hitam itu masih saja melancarkan bacokan langsung ke hadapannya. Kian Hui Seng segera mengayunkan goloknya untuk menangkis, kemudian melancarkan sebuah serangan balasan. Tanpa memperdulikan keselamatan sendiri cepat-cepat pembunuh berbaju hitam itu mengayunkan goloknya sambil melancarkan bacokan kembali ke depan dada. Bila Kian Hui Seng melancarkan serangannya, Nis Chayada akan berhasil memapas kutung tubuh lawan menjadi dua bagian, tapi dia sendiri pun tak akan mampu menghindarkan diri dari bacokan golok pembunuh berbaju hitam yang ditujukan ke atas dadanya. Jelas Kiar ini merupakan suatu sistem pertarungan beradu jiwa, atau dengan perkataan lain, inilah juru sampuh yang diandalkan pembunuh kematian. Sayang sekali, Kian Hui Seng bertindak jardik kali ini, goloknya dia sengaja menyisakan sedikit kekuatannya yang tidak dipancarkan keluar. Begitu serangan golok tersebut mencapai di tengah jalan, mendadak saja dia membalikan badan sambil balik membacok lengan kanan musuh, sementara tubuhnya pun ikut mengegos ke samping. Di mana cahaya golok berkelebat lewat, terdengarlah jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan, lengan kanan lelaki tersebut segera terpapas kutung menjadi dua bagian. Lengan kanannya yang kutung tampak masih menggenggam goloknya kencang-kencang dan terlempar sejauh satu kaki lebih. Hal ini menunjukkan betapa dasyatnya tenaga bacokan yang dipergunakan. Meski lengannya terbacok kutung, ternyata pembunuh berbaju hitam itu masih tetap ganas dan buas. Tangan kirinya segera diayunkan ke depan. Melancarkan sebuah pukulan yang keras. Sambil tertawa dingin Kian Hui Seng segera mengejek. HMM, pingin mampus rupanya kau. Dengan mengayunkan goloknya sekali lagi dia melancarkan sebuah bacokan kilat. Di tengah percikan darah yang memancar kemana-mana, tubuh si pembunuh kematian sudah terbabat kutung menjadi dua bagian. Pertarungan ini benar-benar merupakan suatu pertempuran berdarah, tampaknya pembunuh-pembunuh kematian tak akan mengakhiri serangannya sebelum mereka terbunuh. Tan Heng, Ong Peng, Seng Hang dan Hua Wan segera melancarkan pula serangan balasan secara bertubi-tubi. Setelah melakukan pertarungan sekian lama, rupanya mereka telah berhasil menemukan suatu kera untuk menaklukkan lawan. Dengan sekuat tenaga Tan Heng dan Ong Peng mengurung golok pembunuh berbaju hitam itu, mereka memaksakan suatu pertarungan keras lawan keras, sebaliknya Seng Hang dan Hua Wan mengandalkan kelincahan jurus pedangnya menyerbu dan mendesak masuk kebalik kubu pertahanan lawan. Secara beruntun manusia berbaju hitam itu sudah terkena delapan tusukan pedang, seluruh tubuhnya telah basah oleh darah, namun mereka tetap harus berjuang dengan sekuat tenaga. Ong Peng dan Tan Heng yang menyaksikan kejadian tersebut sungguh merasakan hatinya bergetar keras, belum pernah mereka sangka kalau seseorang yang telah menderita luka separah ini pun masih bisa melanjutkan pertarungannya. Mendadak Seng Hang memilih suatu sudut posisi yang paling tepat, kemudian sekuat tenaga melancarkan sebuah tusukan ke depan. Tusukan tersebut tembus dari punggung hingga muncul di depan dada manusia berbaju hitam itu. Tiba-tiba saja manusia berbaju hitam itu menghentikan perlawanannya dan roboh terkapar di atas tanah. Selama pembunuh kematian masih memiliki sedikit sisa kekuatan, dia tak akan pernah menghentikan perlawanannya. Sementara itu, Cu Siaw Hang telah mengerahkan sebagian besar semangat dan perhatiannya untuk menghadapi Tan Sian Seng, namun Tan Sian Seng bersikap cukup tenang dan mampu menahan diri hingga dua orang pembunuh berbaju hitamnya roboh binasa. Semua dia masih tetap berdiri tak bergerak di tempat semula. Sesudah menghembuskan napas panjang, pelan-pelan Cu Siaw Hang berkata, Saudara, kau memang benar-benar sangat lihai dengan cepat Tan Sian Seng menggelengkan kepalanya. Berulang kali, katanya. Aku tidak menyangka kalau pembunuh-pembunuh kematian ternyata begini tak becus. Mereka telah menggunakan kemampuan yang dimiliki. Tapi mereka tak pernah dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di atas pundak mereka. Tan Sian Seng, seharusnya kau persiapkan lebih banyak pembunuh kematian, mungkin keadaannya akan mengalami perubahan. Ehem, mengapa saudara tidak berbuat demikian? Aku harus mencoba dulu kekuatan mereka. Aku ingin tahu sesungguhnya berapa besarkah kemampuan yang mereka miliki dan bisa unggul sampai situasi yang bagaimana. Namun kedua orang pembunuh berbaju putih telah kau bunuh secara tiba-tiba sehingga tak sempat bagiku untuk mengetahui sampai di manakah tarafilmu pedang yang dimilikinya. Kejadian ini sungguh merupakan sesuatu yang patutku sesali. Tampaknya kau sama sekali tidak ambil peduli atas mati hidup mereka. Tan Sian Seng tertawa hambar. Tujuan dari pembunuh-pembunuh kematian adalah kematian, kalau mereka belum turun tangan masih mendingan, tapi begitu turun tangan, hanya ada dua kemungkinan bagi mereka, satu adalah kematian musuh atau kedua adalah kematian untuk mereka sendiri. Mereka sangat pemberani, cuma keberaniannya kelewat batas, meski seluruh tubuh mereka sudah terkena tusukan, sekujur badan sudah bermandikan darah, namun mereka masih saja melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Tan Sian Seng tertawa dingin. Walaupun keberanian mereka cukup mengerikan, namun ilmu silat yang mereka miliki masih belum sanggup untuk memikul tanggung jawab yang amat berat ini. Kalau didengar dari nada pembicaraanmu, tampaknya kau sangat tidak puas terhadap mereka? Tidak puas, benar-benar tidak puas. Tan Sian Seng, kalau toh tidak puas, mengapa kau tidak turun tangan sendiri? Cus Yau Hong, aku tidak takut kepadamu, namun saat ini bukan saat kita untuk bertarung. Lantas, kapankah Tan Sian Seng baru bersedia untuk turun tangan? Sudah hampir, asal kau bisa menunggu sebelum matahari terbenam sore nanti, kita berdua pasti akan melangsungkan suatu pertarungan yang amat seru. Oh oh oh, seandainya aku menantangmu sekarang juga? Cus Yau Hong, aku tak berakal menyanggupi permintaanmu. Cus Yau Hong segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, kau pasti mengerti bukan, oleh karena secara tiba-tiba aku bisa membunuh dua orang pembunuh berbaju putih itu, berarti secara tiba-tiba pula aku bisa turun tangan untuk membunuhmu. Meski kenyataan di depan mata, namun aku tidak percaya. Baik, kalau begitu berhati-hatilah, aku akan segera turun tangan. Sereet sebuah tusukan kilat segera dilontarkan ke arah depan. Tan Sian Seng segera menggerakkan tangan kanannya, sebilah pedang lemas melayang keluar dari ujung bajunya. Untuk menyambut datangnya serangan pedang dari Cus Yau Hong. Kalau kebanyakan pedang lemas dililitkan pada pinggang, maka pedang lemas Tan Sian Seng hanya dililitkan pada pergelangan tangan kanannya. Setelah berhasil menerima sebuah serangan Cus Yau Hong, Tan Sian Seng segera menarik kembali pedangnya, kemudian sambil mengayunkan tangan kanannya melancarkan serangan balasan. Pedangnya yang berada di balik ujung baju itu bisa diulur keluar, bisa juga ditarik kembali, panjang atau pendeknya menurut kehendak hati, senjata semacam ini sungguh merupakan sebuah senjata yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Dengan suara dingin Cus Yau Hong berseru. Pedang saudara sungguh aneh sekali. Jurus serangannya juga sangat aneh sambung Tan Sian Seng dengan cepat. Sementara berbicara tangan kanannya digetarkan, tiba-tiba saja pedang lemasnya berubah menjadi serentetan cahaya tajam lalu secara beruntun melancarkan tujuh buah serangan dasyat. Jurus pedangnya memang sangat aneh, di antara jurus pedangnya tersebut tiba-tiba mengeras, tiba-tiba menjadi lunak, perubahan jurus serangannya sukar diraba. Untung saja dari dalam kitab Bu Beng Kiamboh, Cus Yau Hong pernah mempelajari semacam ilmu pedang pelindung badan di antaranya kilatan cahaya pedangnya tampak selapis hawa pedang melindungi seluruh tubuhnya. Ketujuh buah serangan tersebut hampir semuanya berhasil ditahan olehnya. Tidak menanti Cus Yau Hong melancarkan serangan balasan, begitu selesai dengan ketujuh serangan pedangnya mendadak Tan Sian Seng menarik kembali pedangnya sambil mundur. Baik Yan Hui Seng maupun Ong Peng sekalian tidak turun tangan, mereka hanya berdiri di samping sambil menonton jalannya peristiwa tersebut. Tan Sian Seng ini bisa muncul dengan identitas dan wajah aslinya, hal ini membuktikan kalau organisasi tersebut agaknya sudah bersiap sedia melakukan suatu penyelesaian di atas tebing yang jit-gai. Berpikir sampai ke situ, perasaan Kian Hui Seng ibaratnya ditusuk dengan seilah pisau. Terhadap penawasyat, dia selalu menaruh perasaan hormat dan kagum, tapi sekarang berbagai kecurigaan telah menyelimuti penawasyat tersebut. Terhadap masalah ini, dia merasakan suatu penderitaan yang sangat mendalam. Oleh sebab itu hatinya jauh lebih gelisah daripada Cus Yau Hong, dia berharap bisa memahami latar belakang yang sesungguhnya. Setelah menghembuskan napas panjang, Kian Hui Seng berkata, Saudara, ilmu pedang yang dimiliki Tan Sian Seng ini bukan cuma aneh, bahkan sangat ganas dan dasyat, hak kekatnya merupakan jurus pedang pembunuh, jangan kita lepaskan dirinya dengan begitu saja. Nah, Tan Sian Seng sudah kau dengar perkataan itu kata Cus Yau Hong kemudian. Kenapa kalau sudah ku dengar? Dia suruh aku membunuhmu. Mendengar ucapan mana, Tan Sian Seng segera tertawa. Akhirnya aku berhasil juga membuktikan akan suatu persoalan. Persoalan apa? Rasa percaya pada dirimu kelewat besar, sedemikian besarnya sehinggakah sendiri pun beranggapan apa saja mampu kau lakukan. Cus Yau Hong tersenyum, ucapan ini mempunyai suatu makna yang mendalam, hanya manusia yang memiliki kepercayaan pada diri sendiri yang sangat kuat baru tak akan terpengaruh oleh keseraman serta kesadisanmu, tak mungkin akan tunduk dan takluk oleh kekejian kalian. Itu mah keberanian seorang jago silat kasaran, tindakan semacam ini berarti hanya ingin mencari kebinasaan bagi diri sendiri. Kau keliru besar, kepercayaan seorang terhadap diri sendiri bukan kepercayaan yang membabi buta, aku sendiri percaya dengan kemampuanku, percaya dengan ilmu silat yang kumiliki, kesemuanya ini menimbulkan rasa percayaku pada diri sendiri. Kemudian, setelah tertawa, sambungnya lebih jauh. Cuma yang terpenting adalah pandangan seorang terhadap mati hidup, ada yang mati seberat bukit taisan, ada yang mati seringan dulu, bila masalah mati hidup sudah dipahami, maka orang itu tak akan terpengaruh lagi oleh ancaman gertakan maupun bujuk rayu. Kalau begitu, Cu Siow Hiap, terhadap keselamatan keluargamu yang berjumlah tiga puluhan orang, kau sama sekali tidak ambil peduli? Bukan begitu maksudku, mereka kalau anggota persilatan, tentu saja aku tak akan ambil peduli, tapi mereka bukan, maka aku merasa Carrie yang kalian pergunakan terlalu rendah dan tak tahu malu. Bila ucapan-ucapan tersebut ku sampaikan kepada Toa Sian Seng, dia tak akan membicarakan persoalan ini lebih lanjut. Persoalan amat memusinkan kepalaku, dan selama ini aku tak pernah berhasil melakukan suatu penyelesaian secara benar-benar, namun aku rasa aku tak akan terlalu tunduk kepada kehendakmu, apalagi menerima syarat-syarat yang kau ajukan. Bagus, rupanya kau berniat untuk mengorbankan keluargamu demi kepentingan umum. Tan Sian Seng, bila kau adalah orang yang bisa mengambil keputusan, aku bersedia pula untuk membicarakan persoalan ini secara baik-baik, sayang sekali kau tidak dapat. Tapi aku bisa menyampaikan kata-katamu itu, mungkin akibat dari ucapanmu itu bisa mempengaruhi mati hidup mereka. Cus Yau Hang tertawa dingin. Tan Sian Seng, tak usah menggerta aku, paling tidak kau bukan orang yang sanggup mengambil keputusan, sekarang aku harus melancarkan serangan lagi. Pedangnya diangkat, kemudian melancarkan sebuah serangan dasyat ke depan. Suatu pertarungan sengit pun segera berkobar kembali. Kali ini Cus Yau Hang tidak berbelas kasihan lagi, pedangnya segera melancarkan serangan-serangan berantai. Bukan saja jurus serangannya berubah menjadi sangat ganas dan buas, bahkan perubahannya hampir boleh dibilang sama sekali tak mampu dirabah. Setelah menerima lima belas jurus serangan pedang, Tan Sian Seng telah dipaksa mundur sejauh lima langkah. Tak kala pertarungan mencapai saat yang paling menguntungkan baginya, tiba-tiba Cus Yau Hang berhenti menyerang. Dengan keheranan Kian Hui Seng segera bertanya, Saudaraku, mengapa kau? Mengapa kau tidak mendesak lebih jauh? Aku hendak memberi sebuah kesempatan baginya tiba-tiba Tan Sian Seng menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, Cus Yau Hang tahukah kau ilmu pedang yang kau pergunakan itu apa namanya? Cus Yau Hang memang tidak mengetahui apa nama ilmu pedang yang dipergunakan olehnya, sahutnya sambil tertawa. Tan Sian Seng, apakah kau kenal dengan jurus pedang tersebut? Tai Lo Cap Ji Si. Mendadak paras mukanya berubah menjadi amat serius, katanya lagi. Cus Yau Hiap, aku pun pernah mempelajari jurus pedangmu itu, cuma aku hanya sempat mempelajari dua jurus, ilmu pedang semacam ini kehebatannya terletak pada perjalanan selama berlatih pedang, makin ke atas kedasyatannya bertambah besar. Cus Yau Hiap, mungkinkah benar-benar tidak tahu, sesungguhnya jurus pedang tersebut ada sangkut prautnya dengan kemajuan tenaga dalam seseorang, setiap kita berlatih ilmu pedang tersebut satu kali, maka tenaga dalam yang kita miliki akan bertambah lebih dasyat. Kejadian semacam ini belum pernah dijumpai dalam dunia persilatan, bahkan manusia yang berpengalaman luas seperti Kian Hui Seng pun belum pernah mendengar tentang persoalan ini. Cus Yau Hiap sendiri pun baru pertama kali ini mendengar tentang hal tersebut, untuk beberapa saat dia menjadi tertegun. Tapi setelah dia mencoba untuk memikirkan kembali jurus-jurus pedang tersebut dengan lebih seksama, segera terasa olehnya kalau keadaan yang sebenarnya memang demikian. Terdengar Tan Sian Seng berkata lebih jauh. Cus Yau Hong, kau dan Toa Sian Seng sesungguhnya mempunyai hubungan apa? Apakah kau bilang Cus Yau Hong merasakan hatinya bergetar keras? Tai Lo Cap Jisi merupakan salah satu ilmu sakti dari Toa Sian Seng, bilang Tan Sian Seng lagi. Seperti ada orang yang tiba-tiba menghantam dada Cus Yau Hong dengan martil-martil yang besar, merasakan. Kepalanya menjadi pening dan hampir saja roboh terjengkang ke atas tanah. Setelah berhasil menenangkan hatinya, pelan-pelan Cus Yau Hong berkata lebih jauh. Bagaimana mungkin aku bisa mempelajari ilmu pedang dari Toa Sian Seng kalian? Terus terang saja aku sama sekali tidak kenal dengan dirinya. Aku mengenal ilmu Tai Lo Cap Jisi tersebut, bahkan pernah mempelajari dua gerakan di antaranya, setelah kau menggunakannya tadi dengan cepat aku bisa mengatakan yakin bahwa kau pernah mempelajari ilmu Tai Lo Cap Jisi kiam pula. Sekalipun aku pernah mempelajari ilmu pedang Tai Lo Cap Jisi, tapi apa sangkut pautnya dengan Toa Sian Seng kalian? Kepandayan tersebut merupakan ilmu sakti dari Toa Sian Seng. Tidak mungkin ada orang kedua di dunia ini yang bisa mempelajari ilmu pedang tersebut. Aku bisa ilmu tersebut dan aku tidak kenal dengan Toa Sian Seng, buktinya tanpa mengenal dia pun aku bisa mempelajari kepandayan mana. Tan Sian Seng menghela nafas. Saudara Chu, aku bukannya sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk membinasakan dirimu, cuma Toa Sian Seng ingin menarikmu agar turut serta dalam organisasi ini, oleh sebab itu kami tidak menggunakan care yang kelewat keji terhadap dirimu. Sebenarnya kalian bermaksud hendak menggunakan care keji apakah untuk menghadapi diriku? Akanku terangkan salah satu care di antaranya kepadamu, asal kami menyemburkan semacam air obat ke atas tubuhmu, maka akan muncul banyak sekali lebah beracun serta beberapa macam serangga lainnya yang akan menguntilmu kemanapun kau pergi. Ah ah ah, masa begitu? Belum, Saudara Chu akan kuterangkan sebuah care keji lagi kepadamu. Akanku dengarkan dengan seksama. Ada semacam racun keji yang bisa diundur masa bekerjanya hingga tiga hari kemudian, apalagi racun itu disebarkan dengan meminjam sesuatu benda. Oh do wo. Yee ah ah, aku teringat akan hal ini, care yang kalian pergunakan memang terlalu keji ucap cu siow hong. Sesungguhnya hal mana hanya merupakan semacam peringatan saja bagimu agar kalian mengetahui lihainya. Oh oh, sebenarnya apa maksud tujuan kalian yang sesungguhnya? Begitu pembicaraan berlangsung dengan gampang kamu semua akan masuk perangkap. Tan Sian Seng, agaknya kau seperti memahami sekali akan peristiwa tersebut? Benar, tugas pengejaran dan pembunuhan kalian sepanjang jalan merupakan tanggung jawabku. Mungkin Toa Sian Seng tidak berada di sana namun aku percaya paling tidak di sini ada seseorang yang mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi darimu. Dari mana kau bisa tahu? Tanya Tan Sian Seng dengan kening berkerut kencang. Ah ah ah, aku hanya menanyakan secara sambil lalu saja. Teknik tebakanmu sangat tepat, dewasa ini tidak ada manusia semacam ini yang berpikiran jauh lebih tinggi daripadamu, cuma dia baru sampai kemari nanti malam. Apakah khusus dikarenakan persoalan ini Tan Sian Seng manggut-manggut? Setelah aku membicarakan sampai ke persoalan tersebut, tentu saja akan kuterangkan sejelas-jelasnya, aku mendapat perintah untuk setiap hari melaporkan jejakmu kepada Toa Sian Seng, sekalipun tak bisa melakukan setiap hari sekali, paling tidak dua hari sekali laporan harus disampaikan, oleh sebab itu jejakmu selalu diketahui Toa Sian Seng paling tidak dua hari sekali. Cus Yau Hang termenung beberapa saat lamanya, kemudian tanyanya, mengapa kau begitu menaruh perhatian terhadapku? Aku pun tak tahu mengapa aku menaruh perhatian khusus kepadamu, terus terang saja, kami sendiri pun merasa keheranan, seingatku belum pernah Toa Sian Seng menaruh perhatian seperti ini terhadap siapa saja. Cus Yau Hang tersenyum. Tan Sian Seng, bila apa yang kau ucapkan merupakan kata-kata yang sejujurnya, aku pikir pasti ada alasannya, tapi kalau Toa tidak, kau pun memahami latar belakangnya, kita pun tak usah terlalu banyak membicarakan tentang persoalan ini lagi. Aku hanya ingin kau mengerti kami tidak mempunyai alasan untuk membunuhmu. Mendadak Kian Hui Seng berseru dengan keras. Coba kau katakan, orang itu adalah penawasiat? Kian Hui Seng, tidakkah kau merasa bahwa perkataanmu itu merupakan suatu pertanyaan yang berlebihan? Kian Hui Seng tertawa dingin. Kau enggak mengatakannya keluar? Atau kau tidak berani mengatakannya keluar? Soal ini, mungkin aku tak akan memberitahukan kepadamu. Tan Sian Seng, dengan mengandalkan ilmu pedang Tai Lo Cap Jik Yam Si mungkin tak sulit bagiku untuk membunuhmu. Mungkin. Takutkah kau menghadapi kematian? Hal ini, kalau tidak mati, tentu saja lebih baik jangan mati lebih dulu. Aku sedang berbicara dengan bersungguh-sungguh, kemungkinan sekali dalam sekali gebrakan saja aku dapat membunuhmu. Oh ya? Tentu saja kau masih mempunyai satu care sehingga tak perlu mati. Tan Sian Seng tertawa lepas. Aku ingin tahu apa care, tersebut katanya. Jawab saja tiga buah pertanyaanku. Seandainya aku tidak tahu. Kutungi dahulu sebelah lenganmu sebelum pergi dari sini pelan-pelan cu Siow Hang berkata. Seandainya aku enggan menjawab atau membohongimu. Andai kata aku tahu kalau kau sedang berbohong, segera akan ku bunuh dirimu. Mungkin aku tak dapat memenangkan kau tapi bila kau ingin membunuhku, hal ini tak akan berhasil kau capai secara mudah ucap Tan Sian Seng dingin. Kalau begitu kau masih belum begitu memahami tentang kehebatan ilmu pedang Tai Lo Cap Jisi. Apakah ilmu pedang Tai Lo Cap Jisi sudah pasti dapat membunuh orang? Ya, pasti. Sekalipun aku tak mampu menerima serangan pedang tersebut, toh aku masih bisa melarikan diri. Kau memang bisa melarikan diri, cuma kau tak akan berhasil untuk lolos dari tanganku. Benarkah kau memiliki jurus serangan seperti itu? Kalau dibilang menurut turutannya, maka jurus serangan tersebut seharusnya termasuk gerakan ke-12.